Hai tusuk sate Hai bukan tusuk sate biasa tapi luar biasa apa ada apa ada apa dengan tusuk sate dan susu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali untuk saudara sahabat-sahabatku youtuber serta sahabat media serta sahabat konten-konten yang selalu mengikuti konten ayah Sadam marilah kita ikuti sama-sama kisah nyata pengalaman pribadi tentang mengenai tusuk sate dan susuk ada apa dengan tusuk sate dan susuk marilah kita simak sama-sama Hai agar anda tahu jawabannya saat itu setiap warung sate banyak dikunjungi pengunjung berhenti makan disitu kebanyakan muda-mudi berpasangan Hai selang seminggu kemudian Hai ada seseorang memanggil Ustadz katakanlah saya Hai bahwasannya Hai anak gadisnya telah tiga hari tidak kunjung pulang Hai akan tetapi Hai Hai kedua orangtuanya berusaha mencari pacarnya kebetulan kedua orangtua si wanita yang hilang itu sudah mengenal calon pacarnya ternyata Hai ternyata calon pacarnya ada di rumah tidak bersamanya kedua orangtua wanita itu semakin gelisah Hai bincang-bincang sudah cukup lama inti sarinya adalah Hai si pacarnya itu mengatakan Hai saya juga kaget Pak baru dengar udah seminggu saya nggak ketemu dia kata si pacarnya laki-laki Hai lantas silek pacarnya laki-laki Hai saya akan bantu mencarinya Pak mungkin ke teman-teman baik lewat telepon maupun langsung akhirnya kedua orangtuanya si cewek itu langsung permisi singkat kata pada saat si laki-laki itu sedang mencari ke tetangga maksud saya ke kampung tetangga kebetulan banyak kawan disana mencoba ternyata ketemu temannya si cewek tadi mengatakan kepada pacarnya yang laki tadi bahwa teman kamu sedang kesana nah ke ujung sana katanya ke orang pinter Hai wah si cowoknya langsung curiga ada apa ya dia ke orang pinter ya kata si cowoknya kata si cowok itu menuju ke tempat dimana katanya ada orang pinter tiba-tiba papasan di tengah jalan si cowoknya itu tidak membicarakan hal yang baru saja dari temannya dikasih tahu lantas langsung berjalan bareng diajaklah ke warung sate setelah makan si anak wanita ini merasa gatal di wajah jahat ters pacar laki-laki tanya kamu kenapa aku kalau kalau muka sampai lejat begitu kata si cewek nggak tahu kenapa nih padahal si cewek itu sudah merasakan bahwa pantangan memasang susuk adalah tusuk sate yang dari bambu kuning cewek itu ketakutan jangan-jangan ini tersusat di bambu kuning begitu langsung bayar si cowoknya langsung pergi ajaklah ceweknya ke dokter dokter tidak sanggup lantas menghubungi bapak ibu kata-kata setelah cewek cowok sudah sampai ke rumah kebetulan ustad orang pinter itu ada di rumahnya ustad itu sudah punya jawaban bahwa cewek yang rusak mukanya ini tidak lepas dari perbuatan susuk lantas si ustad menyipratkan air doa kembalilah normal itulah saudara-saudara segelas berbagi pengalaman semoga kita tidak terjadi kembali seperti baru saja diterangkan kisah nyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh